Intro Nih liat nih Hi guys kembali lagi di youtube channel aku Desi Cahyany Lari dan selamat datang di Dekala Squad, salam KB KJ, edukatif, beauty dan inspiratif So di video kali ini aku bakal ngasih tau ke kalian bagaimana cara membuat concealer dengan produk-produknya Viva dan tentu harganya murah banget karena kan seperti yang kita tau produk Viva itu sangat-sangat murah bagi kita para pemula dalam memakeup So bagaimana cara buatnya keep on watching tapi sebelum ke videonya disemukan ngingetin ke kalian, bagi kalian yang baru pertama kali mampir ke channel ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan tombol notification kalian agar kalian menjadi Dekala Squad dan bagi kalian yang telah subscribe channel ini dan telah menonton video ini dan jika kalian bermanfaat dengan video ini silahkan tekan tombol like-nya dan share ke seluruh social media kalian agar temen-temen kalian juga bisa membuat concealer dengan harga yang murah so keep on watching oke guys, jadi kalau kalian lihat ini wajah aku sama sekali gak pake make up gak pake bedak, gak pake apa namanya, blush on, gak pake lip tint jadi sekarang emang aku mau pure mau buat ke kalian, mau share ke kalian dari pertama buat concealer kemudian dipake, kemudian pake foundation, kemudian bedak dan selanjutnya, whatever dan sekarang, mari kita mulai videonya oke guys, jadi kita bakal buat concealer-nya terlebih dahulu baru selanjutnya kita bakal make up-make up dan bahan-bahan yang kalian perlukan untuk membuat concealer yang murah yaitu yang pertama liquid foundation dari produk Viva jadi ini yang aku mengambil punya mama aku jadi ini liquid foundation punya Viva itu yang Mangir jadi kenapa aku pilih Mangir ini Mangir tuh warnanya tuh lebih terang gitu jadi dia tuh kayak, aku tuh percaya kayak dia tuh mampu menutupi kantong mata gitu kemudian yang kedua ini ada bedak Viva yang, apa nih ya yang kuning langsat juga jadi dia tuh, keduanya kalau dicampur tuh bakal ngasilin kayak ngasilin yang mampu menutup kantong mata yang sedikit berwarna gerab ini kemudian, alat yang kalian perlukan ini jadi kita bakal ambil yang ini aja satu ini ketiga alat ini aku beli seharga Rp 11.500 kalian bisa liat nih dan itu murah banget gitu jadi ini bisa dipake buat setting spray kemudian ini buat apa kayak gitu dan ini aku pake satu untuk buat concealernya nah, caranya kayak gimana so, ini dia oke, cara yang pertama kalian keluarin dulu ini yang tadi di bungkusan yang tiga itu jadi dapetnya itu sama sendoknya gitu dengan harga Rp 11.000 udah dapet 4 alat gitu ya jadi kalian keluarin dulu yang ini kemudian dibuka habis itu kalian campurin bukan campur sih tuang beberapa foundation liquid foundationnya Viva gitu loh di dalam botolnya ini jangan terlalu banyak dan terus kalian masukkan bedak Viva jadi aku kan udah pernah cerita tuh di video aku sebelumnya kalau emang aku dan mamaku itu emang suka banget dengan produk Viva karena dia itu warisan gitu loh jadi dia tuh emang terbukti kasetnya bagus banget jadi aku pakenya itu pake produk Viva itu emang dari kecil gitu susu pembersihnya kemudian paste tonicnya kemudian air mawarnya dan waktu aku SD tuh aku sempat pake ini liquid foundationnya gitu dan SMP juga aku pake kalau ada daya cara gitu dan bedanya sampai aku kuliah aku masih pake bedak Viva jadi emang emang bagus banget nah untuk bedaknya dituangin aja secukupnya jadi dia tuh sampai gimana ya sampai ketemu tekstur yang pas gitu loh nah berat aku udah nih terus diaduk-aduk loh pelan-pelan diaduknya supaya gak jatuh diaduk-pelan aja pelan-pelan guys karena kalau kecepetan kayak tadi kayak aku itu jatuh di mamaku marah jadi aku minta dikit foundation mama aku gitu jadi aku tuh gak punya apa namanya concealer gitu loh dari dulu gak punya sama sekali jadi kalau pake concealer tuh paling dari makeup dari salon gitu dan ternyata karena aku pengen buat video-video tentang makeup gitu semoga aku berhasil dan dayinya dan aku gak punya uang banyak karena aku masih kuliah juga masih banyak keperluan yang lebih penting daripada beli makeup yang mahal-mahal jadi aku itu membuat concealer dengan bahan-bahan yang ada dan harganya menurut aku murah gitu loh begitu bedak Viva tuh kan murah harganya pun cuma 5 ribu kemudian liquid foundationnya pun 5 ribu jadi aku tambah lagi bedaknya ya karena yang tadi teksturnya tadi tuh masih sedikit agak apa ya masih sedikit agak cair gitu karena aku tuh pengennya gak terlalu cair gitu oke jadi dia tuh kayaknya udah aku dapetin teksturnya gitu kalian mau liat gak jadi teksturnya tuh kayak gini kayak krim-krim gitu dan ini menurut aku udah sih ya udah dan sekarang kita bakal pake oke kita mulai aja makeup-makeupnya jadi langkah yang pertama kalian harus pake pelembab dulu jadi ini makeupnya makeup simple aja ya makeup makeup simple aja dimana aku cuma pake foundation bedak lip tint blush on oke itu aja gak makeup yang ribet ini makeup simple aku ya yang aku pake kalau ya karena ini gak mau kemana-mana jadi cuma buat video aja jadi aku mau makeup yang simple aja oke nah setelah kalian pake pelembab kemudian pake ini apa namanya alas bedak atau foundation jadi aku pake foundationnya sari ayu yang varian kuning pengantin gitu ya tua-tua banget gak tua sih ini murah karena ya yang tadi aku bilang karena aku tuh kan lagi kuliah jadi aku tuh gak punya banyak uang untuk beli makeup-makeup yang mahal karena aku lebih mentingin keperluan kuliah aku jadi aku tuh ya begitu aku ingin menghibur kalian tapi tidak mengganggu perkuliahan aku gitu gitu jadi makeup-makeup aku tuh gak ada yang mahal-mahal semua murah gitu jadi kita pake foundationnya itu di seluruh wajah dan kita aplikasikan pake beauty blender yang aku punya dan kalian udah pernah nonton review-review alas bedaknya sari ayu kan dia tuh cover gitunya wajah kita tuh emang kurang gitu jadi gak apa-apa karena ini yang aku punya pake aja oke bagus kan juga kan hasilnya nah lumayan hasil sari ayu karena ini tuh cocok buat wajah aku gak usah mahal-mahal oke kita lanjutin leher udah aku rasa udah kemudian step selanjutnya kita bakal nyobain concealer yang tadi udah kita buat tadaaa dengan tekstur yang kayak krim gitu ini jadi aku bakal pake sendoknya aja ya disini disini namanya tuh yang buat segitiga gitu sorry-sori aku gak bisa makeup soalnya bukannya gak bisa gak jago jadi aku makeupnya tuh paling untuk ke gereja kita lihat apakah concealer ini mampu meng-coverage lingkar mata aku wiss kita lihat liat liat wah oke seharusnya ngasih perbedaan ya disini sama disini liat 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 emang sih bentuknya tuh masih keliatan cekok gitu ya tapi untuk warnanya itu lumayan belah gak hitam-hitam lagi gak terlalu hitam tuh see see lumayan oke guys jadi kalian bisa lihat nih sedikit tersamarkan kan warna hitamnya gila nih kayak gak warna hitam gitu lagi jadi dia tuh menurut aku ya bagus sih untuk ngilangin warnanya tapi gak keseluruhan ngilangin cekokannya gitu nah lanjut oh iya karena disini aku tuh kayak hitam-hitam gitu jadi aku mungkin bakal pake dikit aja ya dan kita bakal blend blend lagi dan agak susah sih di blendnya jadi harus keras-keras gitu dan sponsnya kalian tuh harus basah dikit kok oke udah terus kita bakal pake bedah dan aku bakal pake bedahnya Viva di wajah aku jadi aku tuh emang dari SD ya sampe kuliah masih pake bedah dari Viva tidak berganti karena menurut aku aku cocok sama produknya Viva gitu dan juga harganya murah begitu nah udah terus kita di leher juga nah tahap selanjutnya aku bakal pake lip tin oke jadi ini lip tin yang murah juga murah juga oke di bibir nah untuk blush onnya aku sering pake lip tin ini terus aku tap-tap di pipi aku gitu aku punya blush on dari olive flame tapi aku males gitu pake jadi lebih simple pake lip tin gitu jadi abis pake di bibir aku pake di pipi aku lebih simple aku tinggal set 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 gitu udah beres jadi kayak gini aja sih makeup simple aku hari ini jadi dengan menurut aku concealernya itu untuk meng-cover warna apa nah kantong mata kita itu emang bagus tapi untuk untuk apa ya kalau diginiin tuh bagus enggak sih betul itu tuh jadi ini tuh bagus gitu ya menurut aku ini bagus sih mungkin kalau kalian ada pendapat lain kalian bisa tulis di kolom komentar menurut kalian ini bagus apa enggak setelah kalian buat dulu di rumah kemudian coba kemudian kalian pake bedah pake blush on dan coba liat hasilnya oke mungkin setiap pendapat orang kan beda-beda gitu ya ada yang ngecocok ada yang cocok ada yang ngecrack ada yang enggak gitu kalian bisa coba ini di rumah baru silahkan tulis di kolom komentar jadi ini dia hasil makeup kita hari ini dengan concealer dari produk Viva dari liquid foundation Viva dengan bedak dari Viva so kayak gini hasilnya dengan blush on dari Lip Thin jadi ini simpel banget sih sebenernya kalau kalian mau coba di rumah silahkan kalian bisa coba di rumah tapi kalau kalian menurut kalian ini jelek makeupnya ya sorry-sorry aja karena ini tuh simpel menurut aku jadi aku tuh nggak suka yang ribet-ribet gitu dan juga budget juga ya jadi kalian bisa liat nih dan liat covernya tuh gitu nih liat nih oke sekian dulu video dari aku kalau kalian suka dengan video ini dan kalian suka dengan tutorial ini dan kalau kalian coba dan itu bagus silahkan tulis di kolom komentar tapi kalau kalian coba dan hasilnya jelas silahkan juga tulis di kolom komentar so sekian dulu video dari aku sampai jumpa di video selanjutnya dan ingat tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan tombol notification kalian agar kalian menjadi Dekala Squad dan selalu mendapatkan video-video terbaru dari aku so sampai jumpa di video selanjutnya bye girls